Intro Lonjakan kasus COVID-19 di Rumah Sakit Umum Muhammad Husin mengalami peningkatan hingga 50% hal tersebut dibenarkan Stab Humas RSMH Suhaimi Di konfirmasi wartawan, Suhaimi mengatakan bahwa minggu lalu RSMH hanya merawat 3 hingga 6 pasien namun minggu ini ada 17 pasien di RSMH telah dinyatakan COVID-19 17 pasien tersebut tidak ditemukan jenis corona varian baru yakni corona omikron namun tetap COVID-19, ujarnya Sabtu 15 Februari 2022 Suhaimi menjelaskan bahwa RSMH saat ini sudah menyiapkan 50 tempat tidur untuk berjaga-jaga apabila ada lonjakan yang terjadi berikutnya Tidak hanya itu, Suhaimi juga mengatakan bahwa kasus ini COVID-19 ini akan terus dipantau Terima kasih telah menonton!